Halo teman-teman semua, welcome back to LS7 channel. Di video kali ini saya mau jelasin ke teman-teman semua tentang istilah-istilah yang akan sering kita temui kalau kita bergelu di Nintendo Switch Customware alias CW. Saya sudah kumpulkan berbagai macam istilah, kata-kata asing, jargon, terms, dan lain sebagainya yang berpotensi bikin bingung terutama untuk pengguna baru Nintendo Switch Customware ya. Nah saya sudah list kata-katanya, nanti saya jelasin cepat, yang singkat aja biar tahu konteksnya. Kalau di bahasan itu nanti saya ada bahas di video lain, akan saya taruh di link deskripsi. Sebelum saya jelasin, jangan lupa like dan subscribe ya channelnya teman-teman. Nanti kalau di akhir video kira-kira berguna, boleh di-share ke pengguna lain. Oke, kita langsung mulai dulu. Nah, ini istilah yang umum dulu ya teman-teman. Jadi ada banyak macam nih, ini kira-kira yang berkaitan sama kayak apa ya, penggetahuan umumnya. Nah, yang pertama ini, kalau nanti teman-teman ketemu namanya host ya. Host ini singkatan dari Horizon OS. Apa sih ini ya, host itu? Host ini, Horizon OS ini sebenarnya nama, codenamenya si OS-nya Nintendo Switch. Oke, jadi kalau misalnya ada bilang ini, jangan lupa di-update host-nya gitu. Ada di channel yang luar ya, host itu maksudnya OS-nya si Nintendo Switch. Jadi, kalau kita booting ke OS-nya Nintendo Switch, ya sebenarnya kita udah masuk ke host ini, alias Horizon OS ya gitu. Nah, ini Erista, Mariko, Mariko Aula, ini sebenarnya codename untuk Nintendo Switch-nya ya. Jadi, Erista atau Icosa Erista ini codename untuk Switch yang versi 1. Ya, terus kalau Mariko sama Mariko Hauk ini sebenarnya codename internalnya untuk Nintendo Switch yang versi 2. Kalau Mariko Hauk ini codename untuk yang Switch Lite, teman-teman. Ya, jadi Switch V2 sama Switch Lite ini kan kasarannya kita bilang sama lah ya, cuman kalau yang Hauk ini yang untuk Switch Lite. Nah, lalu berikutnya ada Aula atau sebenarnya Mariko Aula ya, ini codename-nya untuk Switch yang OLED, teman-teman. Ya, nanti kita sama-sama intip, ini taunya di mana. Ini kalau misalnya teman-teman masuk di HKT, konsol info, terus Hauk & Fuse, nanti ketahuan. Nah, ini ada tulisannya kan, Aula, Mariko gitu. Nah, ini berarti ini kan Switch OLED ya, ini tulisannya Aula gitu. Berarti ini benar ini Nintendo Switch yang OLED gitu. Oke. Nah, berikutnya itu RCM, RCM ya. Ini sebenarnya singkatan dari Recovery Mode gitu. Jadi, ini sebenarnya lebih dipakai ke Switch yang V1 ya, teman-teman. Jadi, kalau di V1 yang soft mode kan, kalau mau inject payload, kita harus masuk menu namanya Recovery Mode, tapi orang itu bilangnya disingkatnya RCM gitu. Nah, jig ini alat ya, alat yang dimasukkan ke rail sebelah kanan di Nintendo Switch V1. Jadi, RCM ini berkaitan sama jig juga, teman-teman. Jadi, untuk kita inject payload, kita harus masukkan jig di sebelah kanan. Ini joycon-nya nanti dilepas gitu, teman-teman ya. Joycon dilepas, ada dimasukkan namanya jig, baru kita masuk ke RCM mode ya. Nanti saya udah jelasin lengkap di video lain. Nah, jig itu kayak gini, teman-teman. Saya udah bawa ini. Nah, jig itu jadi ada alatnya, ini kayak ada pinnya gitu sebenarnya, teman-teman. Nah, ini udah alat yang udah jadi ya, gitu. Sebenarnya bisa bikin sendiri ada DIY-nya ya, do it yourself-nya itu. Jadi, pakai semacam aluminium foil atau apa gitu. Tapi, kalau saya saran sih, teman-teman, dibeli aja yang udah jadi. Ini nggak sampai Rp50.000 lah, murah gitu. Bahannya juga bagus ya, gini. Jadi, teman-teman yang punya V1, ini highly, highly recommended ya, teman-teman. Harus punya lah kalau saya bilang, oke. Nah, berikutnya ada Tegra RCM, Tegra RCM sama Recado. Tegra RCM ini software PC, teman-teman. Yang fungsinya untuk menginjekkan payload tadi. Jadi, file payload itu diinjekkan. Kalau di PC, kita pakai software namanya Tegra RCM. Nah, kalau yang di Android ya, HP Android itu, aplikasi untuk menginjek payload-nya, yang terkenal, yang banyak dipakai itu namanya Recado ini, teman-teman. Nah, jadi, fungsinya sama untuk injek payload ya, Tegra RCM ini untuk PC yang Windows. Kalau yang Recado ini, dipakai di HP Android ya. Nah, kita kalau berikutnya ada dongle, atau RCM dongle, atau RCM loader ya, bilangnya teman-teman. Ini, dia kayak ada device gitu, teman-teman, untuk menyimpan payload. Kebetulan saya nggak punya di sini, tapi dia ada kayak device kecil gitu, yang kita isi payload ya. Jadi, nanti, kalau misalnya teman-teman user V1 gitu, misalnya jauh dari HP, mungkin HP-nya bukan Android, atau jauh dari PC. Nah, biasanya kita bawa dongle ini, supaya nanti kita bisa masukin payload-nya itu tadi, teman-teman. Jadi, payload-nya disimpan di alat namanya dongle. Oke, terus nanti kalau teman-teman bingung, nanti ada penais lah ini, ada yang patch nggak, ada yang unpatch nggak gitu. Jadi, patch sama unpatch ini sebenarnya lebih dipakai ke V1 juga ya, teman-teman. Jadi, kalau V1 yang base awal, yang keluaran-keluaran pertama-pertama banget itu, ada kayak exploit ya, teman-teman, yang bisa kita masukin celah, supaya jadi custom firmware. Nah, itu kita bilangnya unpatch sebenarnya, teman-teman. Setelah unpatch ini ketahuan, banyak yang eksploitasi ya, diinstall custom firmware, dan segala macem. Terus berikutnya, Nintendo ngeluarin yang udah diperbaiki, diperbaiki untuk mereka, yaitu kita bilangnya patch. Nah, jadi kayak V1 yang base-base terakhir keluar, sampai ke atas ke V2, Lite, OLED, itu semuanya sudah patch semuanya. Jadi, yang unpatch ini, sebenarnya lebih refer ke Nintendo Switch versi 1, yang baru-baru keluar awal pertama itu, kita bilangnya unpatch. Jadi, ini switch yang unpatch, switch yang patch gitu, ini lebih dipakai ke V1 sih, teman-teman. Kalau yang misalnya V2 ke atas, V2 Lite, OLED itu sudah pasti patch gitu. Nah, lalu berikutnya ada HW Fly sama SX Core, teman-teman. Ini artinya merek dagang chip ya, teman-teman. Jadi, ini brandnya chip untuk menginjekkan payload di mesin yang patch ini, teman-teman. Jadi, kalau misalnya V2, Lite, OLED itu bisa di CW nggak? Bisa. Cuman, kalau di CW harus dipasangkan chip dulu. Dipasangkan ini, bukan ditempel gitu aja, teman-teman. Dipasangkan ini, disolderkan, teman-teman. Di mesinnya. Ya, terus nama chipnya ini, merek dagangnya atau brandnya, itu ada dua, yaitu HW Fly sama SX Core. Ini untuk lebih detail, saya ada bahas di video lain ya, tentang SD card sama chip ini. Saya udah bahas lebih detail. Nanti teman-teman bisa lihat videonya. Oke, sampai sini ngerti dulu ya. Jadi, ini tentang isla awalnya, codenamenya, terus ini isla-isla untuk injek payloadnya. Oke, terus beralih ke sistemnya. Wups. Oke, beralih ke sistemnya. Nah, ini ada macam-macam, teman-teman. Ada OFW, ada CFW, ada NAN, gitu. Ini kan saya ada bahas ya di video lain sebenarnya, gitu. Cuman, singkat aja, OFW ini kita bilangnya Original Firmware. Oke, kalau CFW itu sebenarnya singkatan dari Custom Firmware. Jadi, OFW ini adalah firmware yang nggak diutak-ati, teman-teman. Jadi, OFW ini adalah firmware bawaan dari si OEM. Misalnya, kalau kita ngomongin Nintendo Switch, ya berarti ini firmware bawaan dari Nintendo. Kalau misalnya teman-teman main PlayStation, firmware bawaannya ya OFW. Jadi, firmware dari si Sony-nya, Xbox juga, gitu. Sama. Nah, CFW ini berarti Custom Firmware. Custom-nya dari mana? Entah berarti diutak-uti sama orang, ada developer lain yang dimodifikasi dengan sesuai hati mereka. Jadi, OFW itu, sekali lagi ya, yang bawaan dari pabrikan, CFW itu sudah dimodifikasi sama orang-orang atau pihak tertentu. Nah, lalu berikutnya NAN. N-A-N-D ini sering didengar nih nanti ya, apalagi yang kaitannya sama si NAN yang mu NAN. NAN ini, anggap aja kayak Internal Storage, teman-teman. Jadi, kayak misalnya kalau di Nintendo Switch ini kan ada Internal Storage-nya ya, kita bilangnya itu EMMC. Nah, itu kalau misalnya Memory Internal, nah, itu aslinya NAN ini. Jadi, kalau misalnya di V2 Lite, itu kalau misalnya ada size-nya berapa Memory Internal-nya? Yang 32GB. Kalau OLED berapa? 64GB. Nah, itu kita bilangnya NAN. Ya, teman-teman, ini istilah komputer sih sebenarnya gitu. Nah, berikutnya ada SISNAN, ada MU NAN. Ini apa maksudnya? Nah, kalau SISNAN ini sebenarnya kepanjangannya SIS-TEM-NAN. Kalau MU NAN, kepanjangannya EMULATED-NAN. Gitu, EMULATED. Ini hasil cloning-nya SISNAN, teman-teman. Ini saya udah jelasin juga, tapi singkatnya kalau teman-teman dengar nih, apa sih ada SISNAN? Apa sih EMUNAN? SISNAN ini intinya Internal Storage-nya. Jadi, Internal Storage yang Memory Internal-nya. EMUNAN ini sudah pasti dibuat dari cloning-nya SISNAN, dan letaknya ini di SD Card, teman-teman. Jadi, kalau misalnya kasarannya ya, bisa dibilang aja SISNAN ini pokoknya Internal Storage, EMUNAN ini yang External Storage-nya gitu, teman-teman. Ya, jadi kayak ini OS-nya, sistem OS, tapi yang sistem OS ada yang di Internal Storage, atau yang udah bekas cloning dan ditaruh di SD Card. Lalu berikutnya, ada FUSES ya. FUSES gitu, FUSES atau Burn FUSES. Ini teman-teman perlu tahu, jadi di Nintendo Switch ini ada namanya FUSES ini, teman-teman. FUSES ini kalau misalnya, mungkin kalau bahasa Indonesia, anggap aja kayak lilin ya gitu. Jadi, Nintendo Switch ini mengimplementasikan hardware. Jadi, FUSES ini hardware, teman-teman. Bukan software ya gitu. Jadi, maksudnya gini, FUSES ini dipakai sama mereka, kalau misalnya tiap naik upgrade software ya, ada FUSES atau ada lilin yang dibakar, teman-teman. Dibakar ini fungsinya untuk apa? Dibakar sama mereka ini kayak ada tandanya. Misalnya gini, kita bilang FUSES-nya itu ada 10 misalnya contohnya. Nah, kalau misalnya FUSES-nya udah kebakar 2, berarti itu tandanya misalnya FIMWARE-nya FIMWARE 10 gitu. Nanti kalau FUSES-nya kebakar 3, berarti misalnya naik FUSES-nya 11, sorry, FUMWARE-nya 11 gitu. Nanti and so on and so on ya, terserah mereka nantuinnya gimana. Nah, gunanya kenapa? Penanda ini, kalau misalnya FUSES-nya itu tadi kita ambil contoh FUSES yang udah kebakar 3. FUSES kebakar 3 itu berarti FUMWARE-nya misalnya 12 gitu ya. Nah, kalau teman-teman paksa, turunin FUMWARE-nya di bawah angka 12, dia nggak mau hidup, teman-teman. Jadi, ini sebenarnya kayak langkah pencegahan dari si Nintendo supaya tidak bisa di-downgrade lagi FUMWARE-nya. Nah, kenapa kalau di-downgrade ini bahaya buat mereka? Biasanya kalau FUMWARE yang lebih lama, yang makin awal, itu kan kayak ada celah gitu, teman-teman. Jadi, kalau mereka ngeluarin FUMWARE baru itu, sebenarnya selain menambahkan fitur, mereka itu juga menutupi celah software yang kira-kira berpotensi bisa di-exploitasi yang jadinya mungkin untuk bisa masuk ke CEW atau segala macam gitu, teman-teman. Jadi, ini kayak fungsi dari mereka punya pertahanan lah yang kita bilang gitu. Nah, terus teman-teman kalau sering dengar, oh ini ada dual boot gitu, dual boot ini apa gitu. Sebenarnya pengertiannya dual boot ini gampang, teman-teman. Dual boot ini, ya bootingnya bisa pilih dua gitu. Tapi, saya rasa di sini lebih terkenal makin ke sini, karena dual boot ini asumsinya bisa online yang OFW dan CEW dalam satu mesin. Itu biasanya refernya kayak gitu, dual boot gitu. Jadi, kayak, oh saya bisa dual boot nggak gitu? Biasanya harus ditanya dulu dual bootnya ini, dual boot apa dulu nih? Booting kemana gitu? Tapi kalau orang-orang apa yang quote-unquote kayak awam atau pengennya langsung main, yang satunya maunya OFW, satunya CEW. Nah, sebenarnya dual boot ini nggak terpaku hanya untuk OFW dan CEW aja. Saya misalnya bikin dual boot gitu, nanti saya mau bikin triple boot, quad boot, 4 boot gitu, queen tuple boot, 5 boot, bisa. Asal SD card-nya besar aja gitu, teman-teman. Jadi, mau misalnya kayak emunan, tadi kita bahas emunan ya, emunan ini kan sistem cloning-nya sisnan gitu. Emunannya cuma boleh satu aja? Oh nggak. Emunannya kalau misalnya di SD card ada 3-4 biji gitu, bisa aja. Nah, jadi itu tergantung tadi booting-nya itu ada berapa banyak? Lebih dari satu kita bilangnya ya, ya multiple boot lah ya. Cuman kan terkenalnya kan dual boot ini gitu. Jadi kalau teman-teman misalnya, apa ya kalau kayak orang-orang yang mau, oh bisa dual boot nggak? Itu biasanya, biasanya itu maksudnya bisa booting OFW dan CEW dalam satu mesin gitu. Nah, ini Android dan Ubuntu ini saya cantumkan di sini. Kenapa? Soalnya, biar teman-teman tahu kalau yang khusus ya, khusus Nintendo Switch version 1, yang soft mode, yang unpatched, itu bisa di install Android dan Ubuntu. Tapi cuma V1 aja. Jadi yang version 1 aja. Per video ini sekarang dibuat ya, cuma bisa di install di V1 yang soft mode aja. Katanya sih sudah ada pengembangan untuk mesin-mesin yang hard mode ini bisa di install. Tapi ya kita nantikan aja lah. Nanti kalau misalnya ada berita baru, bisa di install Ubuntu untuk yang hard mode, nanti pasti kita kasih infonya. Tapi so far kalau Android dan Ubuntu ini adalah jenis OS di luar hostnya, di luar OS Switch yang bisa di install. Tapi hanya untuk V1. Oke? Nah, terus berikutnya ini Laka. Laka ini juga, ini ya, apa? OS lain yang bisa di install di Nintendo Switch V1, yang soft mode. Ya, kalau V1 yang pakai chip, nggak bisa. Laka ini sebenarnya retro act, teman-teman. Retro act ini emulator yang bisa mainin game-game lawas ya, maksudnya kayak emulator gitu. Nah, Laka ini bedanya ketika kita boot, kita nggak masuk kayak homebrew menu atau segala macam dulu, nggak. Nggak masuk harus masuk kayak, apa ya, kayak di HP Android itu kayak launcher-nya gitu, nggak. Jadi begitu dihidupkan, langsung masuk kayak menu retro act-nya. Nah, kalau di Switch V1 ini, kita bilangnya Laka, teman-teman. Gitu. Oke? Nanti kita beralih ke yang ini. Nah, ini istilah mulai yang software-software sama OS-nya, teman-teman. Ya? Nah, yang pertama ini, Atmosphere ya. Atmosphere ini jenis CFW-nya ya. Nah, pada sekarang video dibuat, Atmosphere ini jadi satu-satunya file CFW, custom firmware, yang bisa dipakai dan up to date sampai firmware terbaru. Ya, firmware paling latest per video ini dibuat, firmware 15. Atmosphere jadi satu-satunya file CFW yang support, yang bisa mengakomodasi firmware 15. Oke? Terus berikutnya, SXOS sama Ray NX Rains, atau Ray NX gitu, kalau orang luar bilang. Nah, ini juga sebenarnya varian file CFW, seperti Atmosphere. Cuman bedanya ini sudah outdated ya, teman-teman. Sudah ditinggalkan. Kalau yang SXOS ini sempat berperkara sama Nintendo. Kalau yang Rains ini, ya kita bilang aja udah ditinggal lah sama pengembangnya ya. Nah, HKT berikutnya ini, teman-teman bakalan sering dengar nih. HKT ini jadi kayak menu apa ya, kayak recovery mode. Ini kayaknya saya booting HKT deh ini. Kayaknya. Oh ini. Nah ini. Ini HKT teman-teman. Nah, tuh. Oke. Oke, tadi aku bercan-bercan. Nah, ini HKT teman-teman. Nah, ini menu-menu HKT. Ini sering-sering apa ya, bakalan sering dipakai teman-teman. Jadi sebelum masuk Atmosphere, banyak tools-tools yang misalnya, kalau teman-teman tahu konsol info, terus mau buat emunan, itu bikinnya di HKT ini teman-teman. Ini saya matikan dulu ya. Nah, ini namanya menu HKT. Nah, terus ada berikutnya Nix. Nah, Nix ini sebenarnya satu bagian dari HKT teman-teman. Jadi, tampilan tadi yang kita pencet-pencet itu, mereka, si developernya HKT, bilang codename tampilannya itu GUI-nya ya, Graphic User Interface-nya itu namanya Nix. Tapi HKT ini software-nya. Jadi, Nix ini tampilan si HKT. Oke, nanti kalau teman-teman ada download file CEW-nya, misalnya mau download HKT, nanti nama filenya itu ada, misalnya HKT versi 5.9.0 dan Nix 1.4.0. Ini jadi satu kesatuan, teman-teman. Jadi, tapi kalau HKT ini yang ngurusin software-nya, Nix ini yang ngurusin GUI tampilannya. Oke, terus berikutnya itu SIGPATS, atau kepanjangan dari Signature Patch. Ya, ini segampangannya SIGPATS ini adalah file yang bikin kita main game-game yang tidak dari e-shop, teman-teman. Jadi, kalau misalnya kita mau main CV, ya, terus kan teman-teman ada ekspektasi bisa main game banyak. Nah, kalau teman-teman install atmosfer-nya saja, teman-teman nggak bisa main game itu. Jadi, atmosfer ini juga harus ditambahi sama file SIGPATS ini untuk bisa main game-game itu tadi. Oke, nah berikutnya ini payload. Nah, ini banyak yang suka bingung nih, payload ini apa sih sebenarnya gitu? payload ini, kita anggap aja gini, payload ini sebenarnya pengertiannya adalah satu file yang dipakai untuk mengaktifkan file besarnya. Jadi, misalnya kita ada file atmosfer gitu ya, ini kan sebuah utuh file. Nah, payload ini adalah kayak kuncinya, teman-teman. Jadi, sebagian kecil dari file ini yang dipakai untuk mengaktifkan file besar. Agak bingung sih, tapi saya menganalogikannya seperti ini. payload ini kalau kayak kunci, file itu kayak gemboknya, teman-teman. Jadi, ini harus satu kesatuan, harus identik, harus satu pasang. Ya, jadi kalau misalnya payload, payload misalnya kalau di atmosfer itu nama payloadnya fusee gitu. Fusee-nya harus sama-sama atmosfernya, teman-teman. Karena satu kesatuan. Jadi, file payload ini kan kita inject ya. Kalau kita bilangnya kan dimasukkan, diaktifkan. Di inject payloadnya, supaya file yang di dalam mesinnya, di dalam OS-nya itu aktif. Jadi, kalau misalnya file-nya di SD card udah ada atmosfer gitu. Atmosferenya mau aktif itu gimana caranya? Harus di inject payload. Nah, jadikan kayak kunci dan gembok, teman-teman. Ini satu kesatuan. Nah, terus saya bilang, saya sertakan di sini logpik, teman-teman. Ini logpik ini adalah salah satu contoh payload. Tapi ini cukup krusial. Ini dipakai untuk nanti ngambil namanya prod.keys. Prod.keys ya. Ini fungsinya banyak, teman-teman. Jadi, saya rekomendasikan kalau misalnya teman-teman baru punya atau apa. Teman-teman paling nggak running ini sekali. Untuk dapat namanya prod.keys. Nanti caranya akan saya ajarin di menu lain ya. Terus, homebrew dan HB menu. HB ini homebrew ya. Homebrew kalau di Nintendo Switch ini, sebenarnya namanya aplikasi, teman-teman. Jadi, kalau misalnya di HP itu ada aplikasi. Kalau di Android namanya APK. Terus, kalau di, sorry di iPhone itu lupa saya extensionnya apa. Nah, tapi kalau di Nintendo Switch atau Sin-Sin jailbreak ya. Nanti kalau aplikasi yang lagi dibikin, yang sudah dibikin atau dikembangkan sama orang, namanya homebrew kita manggilnya. Homebrew menu ini kalau di HP kayak launchernya. Jadi, homebrew ini aplikasinya, HB menu ini kayak launchernya. Nah, gitu. Uplate mode. Uplate mode ini adalah menu homebrewnya, teman-teman. Jadi, homebrew menu ini bisa dijalankan di uplate mode sama non-uplate mode. Jadi, gampangnya gini. Uplate mode ini menu power 50%-nya. Jadi, kalau misalnya homebrew menu dijalankan di uplate mode, power yang dikasih, resource tenaganya itu gak full power kayak kita jalanin main game, teman-teman. Nah, kebalikannya uplate mode ini non-uplate mode. Gampangannya itu non-uplate mode itu 100% powernya. Atau kita bilangnya full RAM access. Nah, maksudnya full RAM access itu apa? Jadi, kalau misalnya itu tadi ya, kalau ini kan jalan 50%, non-uplate mode atau full RAM access ini jalannya ya 100%-nya. Ini biasanya dipakai, teman-teman, kalau misalnya terutama untuk yang emulator, ya emulator kan jalannya dari HB menu. Ini jalannya harus dari non-uplate mode supaya dapet apa ya, resource tenaga yang full. Jadi, emulator-emulator itu bisa jalan dengan sempurna. Atau gak error-error lah. Biasanya langsung fatal error atau crash gitu kalau kita jalanin di uplate mode. Oke, nah, mengakses non-uplate mode ini caranya pakai title override, teman-teman. Jadi, title override ini metode supaya kita bisa mengakses non-uplate mode. Ada caranya sebenarnya. Jadi, gampang kalau misalnya teman-teman ada game ya di sini gitu. Nanti untuk mengaksesnya itu kayak kira pura-pura mau jalanin game itu biasanya kita tekan A gitu ya. Tapi ini sebelum kita pilih gamenya, kita tahan R dulu ini. Yang R1 ya, yang R atas ini. Tahan yang R1, waktu pilih gamenya terus kita tekan A, terus kita jalanin aja kayak kita mau tekan, mau mainin gamenya. Nanti kalau sambil kita tahan R, nanti daripada instead itu masuk ke gamenya, kita malah masuk ke homebrew menu. Biasanya kan homebrew menu kita aksesnya di home gitu teman-teman. Ini nggak saya hidupin ya, nanti saya jelasin lebih lengkap di video lain gitu. Jadi, ini homebrew adanya di HB menu. HB menu ini masuknya ada dua, ada update mode yang menu, anggap aja power saving mode, yang ini yang full mode, yang mode biasa. Mengakses non-uplate mode ini harus pakai metode title override atau overriding. Nah, lalu berikutnya itu Spacecraft atau ini ya, SX firmware. Ini sebenarnya kalau tadi kan ada HWFly sama SX core teman-teman ya. Nah, Spacecraft sama SX firmware ini sebenarnya OS-nya, OS-nya si chip itu. Jadi chip itu juga ada ininya teman-teman, ada software-nya. Nah, software-nya itu namanya kita bilang Spacecraft sama SX firmware gitu. Terus, kalau yang baru-baru ini namanya HWFly NX, software untuk chip-nya. HWFly NX ini adalah turunan dari Spacecraft teman-teman. Jadi, biasanya kalau chip yang baru-baru, pilihannya sekarang ini udah nggak dipakai ya SX firmware ini. Tapi yang sekarang itu biasanya kalau nggak Spacecraft, yang HWFly NX gitu. Ini panjang ya soal OS-nya. Terus berikutnya, nah ini kita masuk ke file extension game. Nah, ini NSP, XCI, NSZ, XCZ ini apa ya, kayak file extensinya game. Nah, ini NSP ini ada singkatan teman-teman. Jadi, ini kepanjangannya Nintendo Switch Package. Kalau XCI itu NX Card Image. N-nya nggak kebaca, X Card Image. NX ini codenamenya Nintendo Switch waktu itu belum keluar teman-teman. Mereka singkatnya itu NX gitu. Jadi, NX Card Image ini filenya cartridge. Kalau cartridge itu nama file extensinya XCI. Tapi kalau NSP ini format game yang kalau teman-teman download dari e-shop. Gitu. NSZ ini format kompresannya NSP. XCZ ini format kompresannya XCI. Gitu. Ya. Nah, terus berikutnya ada namanya Super XCI teman-teman. Super XCI ini, ini untuk pengguna SXOS ya, terutama. Jadi, XCI ini ibaratnya kayak XCI yang udah dimodif ya. Biasanya ini kan cuma base gamenya teman-teman. Jadi, kalau yang di OFW mainnya, cartridge-nya dimasukin, berarti kan XCI masuk. Nanti file update-nya, atau misalnya teman-teman download DLC kan dari e-shop. Nah, file update sama DLC-nya itu formatnya NSP. Nah, kalau di SXOS itu dimodif teman-teman. Jadi, XCI-nya ini mengandung file base, file update sama DLC-nya. Gitu. Terus berikutnya itu NRO. NRO ini file extensinya untuk homebrew teman-teman. Jadi, kalau homebrew misalnya file apa ya? File tinfoil gitu. Tinfoil itu .nro nama filenya. Nah, kalau misalnya installer Awu Installer, Awu Installer NRO. Jadi, ini format untuk game, ini format untuk homebrew. Nah, saya sertain tadi-tadi juga yang base update DLC ya. Base ini file versi satunya teman-teman gitu. Jadi, kalau misalnya nanti teman-teman ada download, misalnya kalau di OFW ya, misalnya teman-teman masukin game apa, game Super Mario gitu. Super Mario, begitu teman-teman mau main gamenya, dia minta ada update. Nah, berarti yang teman-teman masukkan game pertamanya, atau download pertamanya, itu file base-nya. Nah, teman-teman masih butuh update-nya gitu. Nah, file update ini teman-teman, kalau misalnya teman-teman install, harus ada file base-nya. Jadi, file update ini nggak jalan sendiri. Jadi, teman-teman harus ada file base-nya untuk menjalankan file update sama file DLC-nya. Gitu. Terus, kita masuk ke ini ya, isilah ini apa, homebrew yang terkenal-terkenal. Ini, yang pertama tinfoil ya. Tinfoil udah tau ini, tinfoil ini untuk download game langsung dari Nintendo Switch. Terus, DBI, Gold Leaf, AWU Installer ini, sama fungsinya semua ini untuk installer game, teman-teman. Jadi, ini pilihan aja, mau ada pakai Gold Leaf, pakai DBI, saya banyak pakai DBI. Nah, ini ada AWU, ada Tinbu, Tinleaf, Armour XL Title Installer, ini sama semua ini, jadi kayak satu turunan, teman-teman, tapi di motif-nya orang. Gitu. Jadi, sekarang paling yang latest itu, yang Armour XL Title Installer, tapi orang masih banyak pakai AWU, Tinbu ini juga. Ini sama aja kok sebenarnya, beda tampilan aja. Terus, JKSV sama Checkpoint ini, sama homebrew-nya untuk backup and restore save game, teman-teman ya. Tapi, saya kalau ngajarin teman-teman, bisa pakai JKSV. Terus, berikutnya ada IEO Switch Updater. Ini, homebrew untuk ini ya, download kayak beberapa file yang penting. Jadi, untuk update Switch itu, biasanya ada file firmware, file cheat, file atmosfering, HKT ini, homebrew untuk langsung downloadin itu ke Switch, tanpa masuk SD Card ya. Tapi, saya jarang pakai ini. Oke. Terus, Daybreak sama Choy Dujur, atau Choy kita panggilnya. Daybreak sama Choy Dujur ini, fungsinya sama teman-teman. Ini homebrew untuk mengupdatekan firmware, yang ini ya, ini Nintendo Switch FW-nya. Nah, kalau di atmosfer, pakai Daybreak. Dulu, kalau pakai SXOS, pakainya Choy Dujur. Gitu. Tapi, Choy ini, saya harus kasih tahu teman-teman, meskipun tidak dipakai, soalnya Choy ini adalah, ini ya, upgradernya si SXOS, dan ini dulu merusak firmware, teman-teman. Gitu. Nah, berikutnya ada Easy Zone, Easy Zone ini untuk, ini ya, pakai cheat, ini homebrew untuk cheat enabler. Terus, Tesla Overlay ini, kayak, afterbunner teman-teman. Jadi, ada overlay gitu. Jadi, kalau teman-teman main game gitu ya, terus nanti ada, teman-teman bisa munculin window di sini, yang jari-jari jalan on top of the game-nya. Itu Tesla Overlay. Terus, biasanya ada Linkalho, Linkalho ini, juga berguna, kalau teman-teman mau ini, unlink atau link account. Jadi, ada beberapa game teman-teman, yang dipaksa, dipaksa untuk, meng, apa ya, mengkoneksikan Nintendo Switch account, teman-teman, di game itu. Ada beberapa game, saya ingat tuh, Vinomontasi Crystal Chronicle itu pakai. Jadi, kalau misalnya teman-teman main CFW, kan nggak koneksi sama internet ini ya, apa, sorry, serpon Nintendo. Nah, kita itu pura-pura maksain, koneksi account itu, pakai Linkalho. Terus, Tegra Explorer ini, ini ya, payload teman-teman, payload untuk restore, sistem restore. Nanti teman-teman bakal sering ketemu ini, kalau misalnya, oh, kalau mau restore, pakai Tegra Explorer gitu. Kalau NX None Manager sama EmuTool ini, untuk, handling emunan emunan teman-teman teman-teman teman-teman, jadi kalau teman-teman mau migrasi, ini dua-dua ini software PC teman-teman, untuk mindahin emunan teman dari SD card 1 ke SD card yang lainnya. Nah, ini kita masuk yang terakhir nih teman-teman. saya sudah kumpulin beberapa misi, apa yang dan lain-lainnya ya. Ini auto RCM teman-teman. Auto RCM ini, mode di ini ya, EKT, ada di pilihan di EKT ini semua, pilihan di EKT juga. Auto RCM ini, menu di mana, kalau teman-teman user yang V1 soft mode, misalnya, nggak mau masukin jik lagi, jadi, waktu kita power off ini, sebenarnya dia nggak langsung power off teman-teman. Kalau kita on-kan, dia bener-bener begitu di kita hidupkan, dia langsung masuk ke mode recovery. Jadi, mungkin berguna ya teman-teman, kalau jikinya ketinggalan, terus misalnya males lepas joycon kanan ya, terus pakai masukin ini, biasanya teman-teman yang, kalau nggak mau ribet ya, atau lebih praktis, ini dihidupkan, jadi langsung di jackpilot aja. Nah, kalau auto boot ini, menu di EKT, supaya misalnya waktu kita hidupkan, biasanya kita langsung masuk ke EKT ya. Nah, waktu kita masuk ke EKT, instead of kita masuk ke EKT, kita malah masuk ke menu yang kita udah tentukan sebelumnya. Jadi, kita misalnya, saya sering main di emunan, misalnya gitu. Jadi, kita bisa share di EKT, kalau tiap aku ngidupin EKT, EKT-nya malah jalan di atmosfer emunan itu, misalnya kayak gitu. Terus, yang berikutnya, Fixed Archive Beat ini, ini untuk user Mac ya teman-teman, biasanya kalau ada yang habis copy file via komputer Mac gitu, terus nanti filenya quote-unquote agak ngaco ya, biasanya kan struktur filenya beda sama Windows. Nah, itu kalau filenya kayak kedobel-dobel, segala macem, EKT punya fitur ini untuk benerin, benerin apa ya, struktur file itu yang ada di SD card, supaya bisa tetap bukti. Terus, EKT IPL ini, ini juga bakal sering dengar, ini sebenarnya adalah template, teman-teman, untuk munculin launch menu yang ada di EKT. Terus, no GC ini maksudnya no game card, teman-teman. Nah, ini kalau misalnya atmosfer asli ya, atmosfer asli itu mengunci fungsinya game card ini supaya nggak bisa dipakai gitu. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman ada yang mau pakai cartridge di CW, nanti menu-nya pakai yang mana, itu namanya no GC. Terus, ini fungsi-fungsi untuk ini ya, menghindari band teman-teman. Jadi, exosfer, DNS, MITM, anti-DNS, incognito, RCM, ini fungsinya udah saya jelasin di video ini ya, yang tentang band, nanti saya taruh di link deskripsi. Intinya, kalau teman-teman sering melihat ini ya, exosfer, DNS, MITM ini, semua fungsinya sama, cuman yang sekarang kita pakai dua atas nih, exosfer sama DNS, MITM. Yang ini payloadnya. Jadi, ini teman-teman jangan pakai. Ya, kalau dari saya, pakenya cuma exosfer sama DNS, MITM. Terus, istilah berikutnya, kalau misalnya teman-teman sering dengar tuh dumping game. Dumping game tuh apa sih? Dumping game tuh maksudnya bikin game yang udah terinstall di Nintendo Switch kita, itu jadi file installer lagi teman-teman. Jadi, kalau misalnya, teman-teman abis install apa ya, dari e-shop gitu misalnya, atau download apa dari mana. Nah, file installernya terus teman-teman hapus ya, teman-teman hapus terus mau jadikan installer lagi, mau di-install ulang misalnya. Nah, proses membuat game yang terinstall, jadi file installer lagi kita bilangnya dumping game. Gitu. Nah, gimana teman-teman? Istilah-istilah ini udah mulai ngerti ya, jadi kan banyak sekali istilah-istilahnya saya udah jelasin satu-satu, jadi semoga teman-teman paham ya, maksudnya kok, oh lah ini artinya ini tuh, oh ini artinya ini tuh, oh ini maksudnya si orang ini ngomong ini apa, jadi teman-teman tahu konteksnya gitu. Nanti memang istilahnya kan banyak ya, panjang teman-teman belajarnya pelan-pelan aja, santai, videonya mungkin kalau perlu di-pause, diulang-ulang lagi gitu ya. Nanti kalau misalnya teman-teman bingung, teman-teman tinggal ulang lagi, nanti apa gitu konteksnya apa. Jangan lupa cek video di deskripsi, nanti kalau ada yang penting-penting, saya taruh di situ. Oke, gimana teman-teman? Saya harap dengan video ini, teman-teman udah bener-bener ngerti ya, konteksnya nanti kalau misalnya teman-teman join ke forum, atau ngobrol ke komunitas, segala macem, nanti biar nggak roaming gitu maksudnya. Oke, jangan lupa nanti videonya di-like teman-teman, komen aja nanti kalau ada yang bingung, tanya-tanya sama saya, subscribe channelnya, for more content like this, I'll see you on the next video. Ciao! sub indo by broth3rmax